Gana menjadi lawan kedua Garuda Nusantara di grup B turnamen di Perancis yang kini bernama Maurice Revello Turnamen. Pada laga pertama, Ronaldo Quate DKK gagal memetik poin seusai takluk di tangan Venezuela. Bermain di Stade de Latre de Tassigny, Perancis, Senin tanggal 30 Mei tahun 2022, malam WIB, tim besutan Zenon Radoncic itu takluk 0-1. Dengan hasil itu, timnas U19 Indonesia wajib merebut 3 poin pada laga kedua melawan Gana. Pasalnya, kekalahan akan membuat peluang pemain tim merah putih lolos ke semifinal akan sangat tipis. Saat ini, timnas U19 Indonesia berada di posisi juru kunci klasemen sementara grup B dengan 0 poin. Laga Indonesia versus Gana bakal berlangsung Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Menjelang laga tersebut, Zenon Radoncic mengungkapkan taktik yang bakal ia terapkan. Asisten Sinta Eyong itu mengaku masih akan menggunakan taktik yang sama seperti ketika melawan Venezuela pada laga pertama. Juru taktik asal Montenegro itu akan meminta Ronaldo Kuateh DKK untuk memainkan bola-bola pendek. Menurutnya, taktik tersebut akan lebih efektif jika menghadapi lawan yang relatif memiliki postur lebih tinggi.